Sediakan waktu 15 menit sehari saja untuk memiliki komunikasi yang berkualitas tanpa gangguan. Bisa juga disarankan untuk melakukan kegiatan bersama-sama di mana si gadget, si pengganggu komunikasi hari ini itu tidak ada. Memang gadget itu alat komunikasi yang luar biasa untuk berbicara antar pulau, antar benua, tapi antar pribadi dalam satu rumah sering itu pengganggu. Maka bisa melakukan kegiatan tanpa gadget misalnya olahraga bareng, berenang bareng atau ketika sedang bermakan, bercerita tanpa gangguan maka ceritakan saja kejadian hari ini. Jadi sepanjang hari ini gimana, hal-hal sederhana itu membangun keakrapan, bangun relasi Anda dengan memberikan prioritas tidak usah lama 15 menit sehari untuk komunikasi yang berkualitas.